Assalamualaikum menjumpa lagi dengan mafati apa kabar teman teman semuanya semoga selalu sehat dan bahagia ya amin kali ini saya mau make over dapur sempit yang pertama saya mau buat lemari gantung ukuran 1,5 x 80 cm tebalnya 30 cm saya menggunakan melamin blok satu sisi tebal 18mm 2 lembar blok palem 18mm 1 lembar HPL nya warna putih 1 lembar kalau saya ngukur dan motong HPL kalau Pak E motong blok melamin untuk ngelem HPL dilakukan berdua sebelum lemarinya ditempel di tembok dipasang lebih dahulu blok palemnya yang sudah dipotong miring yang digunakan yang digunakan sebagai cantelan lemarinya panjang cantelan disesuaikan dengan panjang lemari dan harus pas antara yang dipasang di tembok dan yang dipasang di belakang lemari alhamdulillah lemarinya sudah jadi teman-teman ini dibuat berdua aja sama suami pada hari sabtu dan minggu kalau ada waktu aja kalau lagi ada acara tidak dibuat jadinya lama hampir sebulan kayaknya ini buat lemarinya menghabiskan bahan dua lembar blok melamin satu sisi itu masih ada sisa blok palemnya juga masih ada sisa jadi masih di masih bisa dibuat untuk yang lain-lain ternyata kalau pintunya sudah ditempel mau dipasang lebih susah teman-teman maklum bukan ahlinya jadi pintunya dicopotin dulu deh nah sekarang waktunya ditempel di tembok dicantelin sama blok palem yang tadi sudah ditempel di tembok lemari gantungnya sengaja tidak banyak sekat-sekat kecil karena untuk nyimpan blender mixer dan toples kerupuk jadinya dibuatnya yang lebar-lebar aja sesuai tinggi blender sesuai tinggi mixer masang lemarinya harus benar-benar pas sesuai blok yang tadi ditempel di tembok sampai kerb gitu ini sebelum jadi lemarinya dites dulu untuk masukin barang-barang nah ini sekarang pintunya mau dipasang ini dia penampakannya setelah dipasang pintunya teman-teman ini lemari gantung untuk nyimpan bumbu-bumbu di dapur dan perintilan perintilan yang kadang-kadang bingung disimpan dimana ini belakang rak bumbu tadi ini yang ditempel di tembok jadi nanti tinggal dicandelin aja botongnya seperti ini miring jadi tinggal dicandelin lagi sama lemari gantungnya ini meja dapur yang sudah buluk rencananya mau dipasang HPL biar cantik lagi sebelumnya diamplas biar lemnya nempel nah ini setelah diamplas teman-teman catnya lupas HPL diukur dan dipotong sesuai mejanya sudah ditempel di meja di teman-teman sudah jadi mejanya sudah enggak buluk lagi nah ini mejanya teman-teman sudah ditempel HPL sudah cantik lagi ini rak bumbunya sudah ditempel di tembok rencana awal wastafel mau dipasang stiker warna putih aja biar matching sama lemari gantung meja dan rak bumbu karena masih ada blok palm dari sisa pembuatan lemari gantung Pak E yang lagi hobi nukang pengen buat wastafel dari blok palm tadi ini sebelum dipasang HPL teman-teman diukur sesuai besarnya wastafel sebagian sudah dipasang HPL nya lemak mejanya yang sudah dipasang HPL juga dilubangin untuk lubang wastafel di lem pinggir-pinggirnya sebelum dipasang wastafel nya di lemnya keliling teman-teman ini semuanya sudah di lem selanjutnya wastafel nya dipasang Alhamdulillah ini beres dibuat dalam waktu 2 hari Sabtu dan Minggu teman-teman wastafel nya sudah jadi teman-teman kalau bawahnya meja belajar bekas sudah tidak dipakai lagi jadinya buat meja dapur dan sekarang atasnya ada wastafel nya dan ini sudah tinggal dilepas saja HPL nya jadi teman-teman wastafel nya ini sudah dipasang juga lemari bumbu nya dan wastafel nya terima kasih buat teman-teman yang sudah klik dan menonton video ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum selamat menikmati